Di Jawa Barat, kami mencatat dari hasil FGD di sana itu ada problem yang tampaknya serius. Sumatera Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang menyerap beras petani melalui tangan bulok untuk dibagikan ke PNS. Saking komitmennya terhadap psikologi bagi spirit petani. Sejak saya bupati, 10 tahun saya jadi bupati, saya beli beras petani melalui tangan bulok dan dibagikan kepada PNS dan honorer. Kalau dibilang Indonesia suasembada tahun 85-86, hari ini kita juga mesti apresiasi kepada Menteri Pertanian. Karena hari ini, kita itu masih suasembada. Definisi suasembada tahun 1999 FAO, itu adalah 90% kebutuhannya dicukupi dari produksi lokal, dari produksi Indonesia. Kalau kebutuhannya 30 juta ton satu tahun, 10%-nya berarti 3 juta ton. Sedangkan kita kemarin mengimport hanya 500 ribu ton, itu hanya untuk top-up stoknya bulok. Karena untuk kalau terjadi disaster, dan lain-lain. Jadi, hari ini saya mau sampaikan bahwa Indonesia itu masih suasembada, Pak Akbar, Pak Gubernur. Sehingga kita masih bisa dikatakan negara yang suasembada. Pendapatan petani itu akan berbanding lurus dengan produksi. Jadi, petani itu kalau untung, sudah tidak perlu disuruh lagi, pasti nanam. Kendalanya hari ini, petani ini belum mendapatkan harga yang baik. Sebelumnya, kami sebagai petani memang terasa sakit. Dengan ketetapan yang telah ditentukan. Karena di awal-awan bulan Februari, di tempat kami, khususnya di Banyu Asin ya. Di Banyu Asin itu, judah rame-ramenya panen. Dan harga itu bisa mencapai 5.600 waktu itu. Namun, setelah mendengar informasi dan beredarnya kabar itu, itu langsung turun sampai sekarang 5.000. Jadi, begitu cepatnya turun, makanya ketetapan harga itu diberlakukan sekarang, ya mungkin kami sangat-sangat yang dirugikan untuk petani khususnya. Makanya penting badan pangan untuk segera menetapkan HPP, saya kira. Bukan fleksibilitas. Karena fleksibilitas itu ada rentang yang bisa dimainkan itu. Bukan hanya oleh pedagang, tapi juga di bulok, saya kira penting untuk diawasi. Supaya rentang misalnya pembelian 8.300 sampai 9.000, itu kan ada rentang 700 ya. Bagaimana memastikan beras yang masuk ke gudang pulok itu harganya 9.000 misalnya. Kami memiliki beberapa armada untuk uji tes tanah. Itu memang kita sebaiknya, tadi yang sangat Pak Arief, kita cek dulu lokasi di sini, unsur apa sih yang kurang itu. Dan 2022 itu kebijakan Kementerian Pertanian, NPK Majumur tadi yang 15-15-15. Itu N-nya Urea-nya 15, Pospat 15, Kali 15, dirubah menjadi 15-10-12. Artinya bagaimana cara kita mengurangi pospat dengan kalium, Pak. Nah itu sudah ada kebijakan ya, Pak. 2022 ya, Pak Bambang ya. Sudah berubah komposisinya. Dan itu membantu kami untuk mengurangi beli ban baku, Pak. Karena cukup mahal, Pak. Jadi intinya, Pak, betul, Pak, terkait dengan contoh NPK Singkong, Pak. Satu-satunya produsen pupuk hanya pusing yang punya NPK Singkong. Karena kami melihat di Lampung dengan di Sumatera Selatan ini butuh Singkong. Alhamdulillah di masyarakat Singkong Indonesia itu 70 ton per hektare, Pak. Yang tadi hanya 30-40. Kami melihat komposisinya apa. Di situ kita banyakan K-nya, Pak. Kemudian untuk sawit, kami banyakan di K-nya di 27, NPK 27. Jadi kami melihat betul, Pak. Kebutuhan nutrisi itu apa sih? Jadi tanah di Jawa dengan tanah di Sumatera beda, Pak. Jadi di sini juga kami tambahkan dolomit, Pak. Jadi mungkin saya setuju tadi sama Pak Arief. Kita cek dulu tuh unsur apa sih yang dibutuhkan oleh tanah di situ, Pak. Terima kasih telah menonton!